Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan Viva 22 TNTM Sergio Ramos AC9 Dan ini dia teman teman Laga final Walaupun apa ya Sekedar kayak kompetisi gak resmi sih ya Pramusim Tapi kita belum pernah masalahnya Kita sudah musim demi musim Mengikuti tur pramusim Selalu sampai final Tapi selalu gagal di final Musim lalu juga Milan sampai final Tapi waktu itu kalah dari West Ham Terus di Schalke itu aku lupa ya Sekali atau dua kali ya Tapi yang pasti ada sekali yang pasti Itu kita sampai final juga Gagal lagi juga di final Plus di Schalke kompetisi resmi Ini dua kali gagal semua Jadi ini Kutukan Ramos Di uji disini Oke Dan ini ada yang meminati Fofana dan Gerard Moreno Kalau Gerard Moreno sih gak sih ya Fofana Nanti Nanti coba aku lihat dulu Fofana Tapi mungkin aku lebih ke Cisco Cisco ya kali ya Oke Ya Langsung aja Sudah kita mulai teman-teman Dan mungkin episode hari ini Aku akan main sekali aja teman-teman Soalnya habis itu kita mulai Aktif di bursa transfer dulu Setelah itu ya Mau siapa ini Lihat Bentar ya yang pindah-pindah Transfer news Oke Real Betis Beli Victor Gomez Dari Malaga ya Oh Spanyol Spanyol Oke WSM Beli Apa ini Beli siapa nih WSM Accept For Declan Rice Wow Oke Rice pindah Lautaro Morales Siapa nih Baris Beli siapa Public Oh Gavi Nah ini Jadi kemarin kalian Sudah ada yang bilang Kenapa gak ambilnya Gavi aja Kenapa kok Enzo Fernandez Soalnya gini teman-teman Terakhir kali Gavi Waktu kita Ngelon Itu tuh Dia kayak Kurang bisa Mengimbangi Permainan Renato Sanchez Maksudnya gini ya Maksudnya gak bisa Mengimbangi itu Kayak dia itu Waktu dia dimainkan Itu tuh kayak Tipikal bermainnya Beda Itu jadi kayak Kurang bisa memberikan Dampak sama tim Gitu tuh loh Jadi bukan Masalah waktu bermain ya Soalnya kalau memang Ngomong masalah waktu Main memang Jelas Renato Sanchez Lebih jauh lebih unggul Tapi maksudnya tuh Waktu Gavi Dimainkan Itu tuh Kurang memberikan Dampak sama tim Soalnya menurutku mungkin Apa ya Gak cocok lah Istilah itu Tipikal bermainnya Gavi Di Milan Dengan strategi Ramos Itu tuh kayak Kurang cocok Jadi makanya aku cari Pemain lain yang Mungkin bisa dibilang tuh Setipe sama Renato Sanchez Yang lebih eksplosif Yang lebih Seperti itu Teman-teman ya Jadi itu maksud Apa alasannya Kenapa kau gak Permainan kan Gavi Oke ya Yaudah Langsung aja Kita mulai Tonton Laga berat Pasti ya Mengerapai Bayern Munchen Aku lihat Jersey dulu Dan Ano lah Coba lah ya Aku gak tau Kita pakai Jersey putih aja Jersey keberuntungan AC Milan Kalau berlangga di final Dengan jersey putih Dan kita lihat mereka Ya ini juga sama Ada beberapa yang Salah posisi Kimits di kiri Mungkin harusnya Davisnya di kiri Terus Sule Sule harusnya di belakang Kimits harusnya di posisinya Sule Mereka beli Paketa Dan di depan ya Richard Lisson Dari kita Waktu itu beli dari Milan Oke Dan Pas Kalian kemarin Juga saran Bang mainin Siapa namanya Daniel Maldini Jadi kebetulan Medi lagi capek Berarti Daniel Maldini Akan main Mana Daniel Maldini Daniel Maldini Yes Kamu main Terus Kalau lu Eh salah Kalau lu main Nantiin Frimpong Terus disini Aku akan pasang Gonzalo Ignacio Aku mencoba untuk Full team Sini ya Oke Mokoko Coba aku gantikan Sama CDG Jadi CDG Coba aku mainin Disini Sulemaker Gak bisa main Aku akan mainkan The Winter Di kanan HG Aku paksakan dulu Main Dan cadangannya Sebentar Gabia Vandervoort Sulemaker Gak usah Gini Sebentar Ricci Terus disini Aku bawa Siapa ya Fernandes Ya udahlah Aku bawa Fernandes Esposito Ricci Lasetich Oke oke Sudah-sudah ya Oke udah semua teman-teman Ya jersey Gak masalah Langsung kita Menuju ke Final Hmm Ayo lah Semoga Akhirnya Semoga kita Bisa menang Di laga final Tapi gak tau juga Ya sudah lah Ya sudah lah Soalnya kembali Kini juga Hanya sekitar laga perang musim Toh yang penting kita juga Yang penting Ramos itu sudah mendapatkan trofi Oke langsung kita mulai Tengah-tengah Big match Final Bernunsen menghadapi AC Milan Oke belakang dulu Renato Tempat ke sini Ada Renan Lodi Dan ini menanti Goal Goal dari Siapa namanya CDG lagi ya Setelah Lama absen Tonali Masih Tonali Masih putak-atik Tonali Oke Renato Belakang dulu Lagi Belakang dulu lagi Masih kesulitan Coba untuk mencari Celah Terebut Sayang sekali Kesulitan lagi Kelihatan Para main Milan Kesulitan untuk menembus Perkanan dari Bayern Wow Alas 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 Peluang pertama Dari Bayern Tadi Masih bisa di save Oleh Mainyan Melalui Richard Lisson Oke Corner sekarang Untuk Bayern Kita gak boleh Terlalu ragu-ragu Kita harus Yaudah lah All out aja lah Gak usah Terlalu hati-hati Soalnya Ton ini juga Istilahnya Apa ya Salah Sekedar Pramusil juga Oke bagus 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 Lodi Oke Sekarang Oke Oke Nice Bagus passingnya Daniel Maldini Empang Sini Wih Oke Manis Maksudnya Sayang sekali Maksudnya bagus Sayang sekali Gagal Wih Hampir aja Hampir aja Bisa dipotong Bulanya tadi Sayang sekali Masih gagal Oke Sule Sule Rishar Lisson Oke awas Tempel Tempel Keluang lagi Dari Rishar Lisson Kembali bisa Disave oleh Mainan Dan tadi Beberapa kali Lodi itu Agak ketengah-tengah Aku takut Posisi kirinya Nanti kosong Bakalannya Oke corner Kenabri Bisa di Block tadi oleh Daniel Maldini Astaga Jutinya bisa gitu loh Bagus banget Maksudnya itu Padahal Pemainnya itu banyak Maksudnya itu Rame Di kota penalti Gitu loh Tapi bisa masuk loh Sayang sekali Kita harus tertinggal Lagi-lagi Apakah Kutukan ini Akan berlanjut Lukas Paketa Berhasil membawa Bayan unggul 1-0 Sementara ini Mungkin di awal Kita agak Terlalu Ragu-ragu Yolah Tapi lah Gak apa-apa Sekedar Pramusim Ajar aja Oke Hage Tapi susah Mau nembus Perkayaan mereka Itu memang Agak susah sih Oke nice CDK CDK Shooting Nah kita lihat tuh Kalau kita yang shooting Itu tuh Mau nembus Itu susah banget Tapi kayak tadi Mereka Gampang banget Padahal Dari luar kotak penalti Ada banyak pemain Di kotak penalti Bisa meluntur Masuk Gitu aja Oke Kemangkan dulu Yes Sini dulu Oke nice Kembali Oke bagus Gui winter Sini dulu Renato Sekali Kembali gagal Oke Leroy Sane Sekarang Kembali ke Sane Awas Empan Bisa di Oktong Tapi tadi Sepertinya Yang sepul Buang Buang Kalah heading Tadi Oh Cassie Cassie Agak iran Soalnya memang Dia punya Fisikal kontak Oke Pendek Pada Gonzalo Ignacio Empan Sahu Renato Sini dulu Pada CDK CDK Nice Bagus Oke Tengah dulu CDK Shooting Shooting Astaga Wey Gak mau masuk Teman teman Gila sih Dua kali peluang Tadi Ah Masih kutak atik Bagus tadi Dua kali peluang Sayang sekali Satu Shooting Satu heading Masih bisa ditepis Semua Jaga 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 Woy Sane kosong Woy Oke Lera Sane Keluar Keluar Aduh Sayang banget Tadi Oke The Winter Ini dulu Oke Bagus Daniel Maldini Tengah dulu Oke Tonali Sekarang Masih Tonali Masih Sandro Tonali Oke Nice Nice Lagi Gak ada orang Masalah waktu Lagi Ketengah Malah hilang Semua CDK entah Kemana Terus Renato Sanchez Entah kemana Hilang Semua Jadi bingung Mau Empan ke siapa Aduh kosong Kacau Kacau Ya Genabri Berhasil Memperbesar Keunggulan Bayern Dan Agak Berat Sepertinya Emang Kayak Masih Kalah Kalah Kelas Dari Bayern Kosong Aduh Kosong Kosong Masalah Dan Gampang Tapi Jangan Nyerah Masih Bisa Menutup 2 Kosong Gak Menutup Kemungkinan Kita bisa Menyamakan Hidupan Ya Udah Dua Kosong Sayang Sekali Berarti Inilah Yang nanti Kita Hadapi Di UCL Untuk Musim Mini Bagus Menutup Untuk Laga Pramusim Kali Ini Diambil Milan Bagus Maksud Itu Emang Kita Teruji Menggerap Lawan Yang Berat Sebetulnya Kita Anggul Penguasaan Bola Tapi Kita Kutak Atik Mutar Di Tengah Selebihnya Kita Kurang Shooting Tadi Dua Dua Kali Shot Tiga Kita Kembali Masih Kalah Dari Bayern Bayan Bermain Lebih Taktis Lebih Efektif Pas Pas Kita Lumayan 93% Defending Perbaiki Tadi Berapa kali Lepas Terus Ya Kecuali Boleh Paket Ya Sudahlah Oh Nanti Nanti Ganti Biar Biar Dulu Aja Oke Cap 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 Masukkan Cap 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 Oke Nice Nice Yoke Hagi Sini Dulu Kumpan Jauh Terlalu Terlalu Passing Hing Sini Sini Oke Oke nice, yuk lari lari Daniel maldini gak bisa lari Lulululul, gimana sih? Salah 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 Ini kayak membuat aku nganus ya Memang kayaknya kita harus tambah geladang serang sih Soalnya menurutku masih kurang semua sih Kayak tadi Daniel maldini masalahnya gak bisa lari Itu kalau mungkin kita punya geladang serang yang bisa lari Itu mungkin bisa lumayan tadi Kendalanya itu, tadi serangan balik Kosong gitu gak bisa ngapa-ngapain Soalnya gak bisa lari Oke tapi usaha dulu, usaha dulu Ih lagi Awas, awas Lepas Turnali Maldini Daniel maldini, masih maldini Oke Offside, offside Oke nice, nice Bermintar sekarang Bermintar Umpat nih, sempatnya selek banget Selek banget Pastinya jadi bermintar Oke, image Awas Awas, awas Sabitzer sekarang Itu, itu Tengah Masih kutak-katek mereka dari Charlize sekarang Sekit Sekit, 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 sekit Eh, kosong 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 Yuk, yuk Yuk Renato Terus, 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 terus Terus, terus, terus Yuk, maju Aduh Daniel maldini lagi Kosong Kena free Oke, nice Bagus, 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 bagus Bagus Bagus, bagus Bagus, bagus Bagus, bagus Masuk, masuk, masuk Yuk, masuk, masuk Lodi Aduh, aduh Bisa gak di oke, oke, ayo bisa, bisa, bisa ketengah, tengah, oke, oke disini dulu nah, yang pak sidiknya juga masih kurang bagus ya, maksudnya betul-betul butuh jam terbang dulu lah, maksudnya jam terbang dalam artian tuh maksudnya dia bisa berapa panjang, dia kayak butuh sharpness-nya ningkat dulu dulu wah yah, kosong semua temen-temen ya sayang sekali kita harus kalah 3-0 sampai final malahnya yah, kita kendalanya yah, kita itu chemistry-nya kayak belum dapet semuanya karena kembali lagi sharpness-nya masih cukup buruk terus di depan kita sebetulnya ada peluang bisa untuk, tapi tuh kayak kurang semuanya, kayak Daniel Maldini tuh juga tadi beberapa kali kurang, memang masih belum aku juga nggak menjudge untuk Daniel Maldini harus seperti itu karena yah yah, mau gimana lagi memang dia masih muda baru pulang dari peminjaman juga dan mungkin kelihatan juga sharpness-nya atau beberapa tuh masih kuning-kuning kita lihat CDK bahkan sampai misi orange the winter nah, the winter segala itu kan istilahnya itu kayak kalau kita ngelihat dari segi pemain segala itu memang masih kalah jelah the winter hanya 73 overall masih belum bisa diandalkan lah oke, gini aku kan mengganti beberapa nama ee, coba Ritchie akan atau Fernandes gini Renato akan aku mainkan disini terus CDK ganti juga nggak terlalu efektif CDK selama pertandingan ya sama sekali nggak efektif terus ini udahlah ganti semua sekalian aja deh udah kalah-kalah sekalian kok Ritchie juga akan aku masukkan terus Gabia ya sudah Exposito sekalian lah Vandeford sekalian ya semua sekalian langsung udah 13 menit tersisa kita sudah dipastikan kalah kita kembali gagal teman-teman dan ya itu tapi gini dari ini nanti kita bisa bereaksi untuk kedepannya di hasil ini itu jadi kita harus berbenah kita berarti nggak bisa mengandalkan pemain-pemain itu-itu aja jadi kita harus betul-betul mencari pemain yang bagus kalau memang kita mau bersaing musim depan oke masih Renato masih Renato masih Renato cari teman oke masih mentah semua sih pasing-pasingnya sih kita kayak kesusahan kita kayak kesusahan oke kesih pakai tas sekarang oke bagus 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 awas oke nice nice ayolah satu gol masa nggak bisa sih benih tes masih benih tes oke eksposito itu kesusahan ya kita betul-betul kesusahan sih eh masih kayak nggak bisa masuk ke pertahanan dari Boyan itu kayak susah ya dan Lucas Pakita tarik keluarga dengan oleh Tilman tapi kayak memang melihat eh apa namanya susunan pemain yang diturunkan memang kayak mereka serius banget sih misalnya dari tadi itu nggak ada pemain-pemain yang lapis muda gitu-gitu dari mereka emang mereka misalnya kita banyak banget oke umpan yuk satu gol astaga ya ampun ah ah lah zetits kenapa kok diarah kayaknya ke tengah ada gitu banyak ruang kenapa nggak ke kiri ke kanan ya tapi itu sih aku melihatnya mereka mereka memang serius banget gitu terus dari tadi dari awal semua dipasang pemain intinya semua pemain inti semua baru ini terakhir baru Tilman baru turun tapi selebihnya kan mereka istilahnya apa ini kan mereka kayak ya udah beda kayak kita kita nurungin ada Daniel Maldini lah ada luh udah selesai kan ya kita kalah kelas memang ya harus diakui memang secara permainan itu memang kita mungkin penguasaan bola kita memang ee lumayan tinggi mungkin lebih tinggi dari bayan mungkin tapi jelas dari efektivitas permainan sama sekali kalah telak kita jauh ya tapi kembali lagi kayak mereka sampai secadangan-cadangan aja itu sekelas sabitzer gitu loh jadi kayak ya memang secara kedalaman sekuat mereka memang jauh lebih tinggi gitu loh lebih bagus tuh tuh nama-namanya di turunkan loh ya Richard Lisen Sane Cassie Lissandro Martinez Kimmich memang beda jauh lah kita siapa coba kita ada memang kita lumayan sih ada juga beberapa ada Upamecano ada Gonzalo Ignacio tapi ada lah nama-nama seperti Daniel Maldini terus The Winter di kanan Sidike juga masih belum pulih 100% ya gitu-gitu sih ya yaudahlah kita masih harus gagal di final tur pramusim namanya gak tau kenapa ini putukan masih terus berlanjut bahkan kalau di luar series ini putukan Rue Google Gaming untuk aku sendiri masih berlanjut dulu aku mainin series City sehingga gagal di final waktu itu sampai final tapi kalah dari Bilbao waktu itu ya penalty gak salah sih jadi putukan masih terus berlanjut ya iyalah gak apa-apa jadi ini pelajaran beragam bagi Milan supaya kita bisa bangkit nanti di kompetisi resmi jadi disini kayak membuka mataku aku kayak kita harus berbenah di semua lini bahkan itu mungkin ya aku gak tau ya kalau aku ngeliat mungkin striker kita butuh sih harusnya mungkin soalnya kalau aku ngeliat kayak gini ya si Dike itu emang dia baru 2 laga terakhir main dan di kemarin aku mengeri Real Madrid juga baru tengah babak aja kan tapi aku kayak merasa kayak belum puas dengan performa sedikit kayak belum bisa yang diandalkan sebagai goal-getter gitu aku gak tau dia bisa gak kembali seperti performanya kemarin terakhir kali waktu sebelum sederan nah Mokoko itu kadang-kadang itu juga masih angin-anginan kalau menurutku untuk Mokoko nah penguasaan bola kita unggul tapi itu kita gak efektif sama sekali permainan sama sekali gak efektif penguasaan bola eh Mokoko kadang-kadang itu masih angin-anginan juga gak yang bagus-bagus banget gitu tuh terus Lasetich juga ya masih kayak gitu jadi ya mungkin Mokoko butuh striker butuh gelandang serang butuh sayap apalagi gak ada gak ada leau sama 2 bulan 3 bulan mungkin kita lihat dulu ya oke oh ini edu edu koresma kita lihat dulu edu ah nanti dulu kali ya kalau edu ya Mokoko kita butuh yang lebih powerful dari edu hidara nanti dulu aja kita yes oke lah hmm ya 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 nah sekarang kita mulai temen-temen ya kita mulai melakukan manuver nanti di laga pertama nanti kita akan menghadapi inter Milan temen-temen ya lusa aja lah ya lusa aja ini ini eh betul saya mepet juga sih setulnya sih aku gak tau waktunya cukup gak ya tapi masalahnya aku masih butuh terjun ke brusa transfer masalahnya gitu sekarang gini kita mulai dulu temen-temen pertama ya aku mau ambil back dulu yang pasti harus soalnya kita gak punya stok lagi cuma punya sedikit stoknya jadi kayaknya aku akan ambil Cisco aja kali mungkin ya tapi gimana ya aku bingungnya kadang-kadang tuh uangnya berapa sih bentar bentar aku cek dulu uang kita tuh berapa sih sekarang budgetnya masih berapa masih lumayan tinggi juga ternyata ya 189 lumayan juga sih bentar tapi kalau aku beli Cisco masih cukup sih tapi beli striker cukup kah aku gak tau sih ya beli striker nah aku bingung gitu sih lebih baik Cisco apa yang masih itu lumayan bagus tapi gak menguras budget gitu-gitu ini aku beli center back hmm kalau yang lumayan sih mungkin kayak Lissandro atau Lissandro mungkin itu 74 kalau lumayan ya kayak model-model kayak anu udah bedaanku gini murah sih tapi hmm bingung sih Ronald Arawu 82 Cisco sih 91 tapi dia bagus overall 87 yaudahlah coba aku kan ambil Cisco dulu jadi gak apa-apa deh teman-teman coba ya aku kan ambil Cisco dulu Cisco Hernandez tadi tawarnya sampai 91 ya oke coba kalau aku tambahin Moiano mau gak center back coba ya gak tau ya coba aja tapi cuma 2 juta kok gak usahlah gak usahlah nego lagi ketemu lagi bentar aku tawar coba jangan 90 dulu aku coba 85 mau gak 85 mungkin kayaknya gak mau sih apalagi Barcelona butuh uang soalnya dia mereka beli-beli terus Ritchie enggak jangan lah kalau wih tapi ngawur sih value Ritchie aja 63,5 masa kita seru nambah 72 gila apa 130 enggak lah enggak lah yang bener lah ya udah aku sesuai itu ya 91 ayo Shafi 91 ayolah oke wah tinggi banget temen-temen kayaknya mintanya tinggi banget sih kayaknya tapi kalau di atas 100 aku gak mau kayaknya ya mending aku cari target lain sih terlalu tinggi terlalu ini sih rookie ini mending aku kemarin pertanyaan tiber aku coba lagi 95 udah 95 udah lah terakhir kalau enggak aku beralih ke target lain aja menurutku masih banyak target lain yang masih oke menurutku ya yaudah sorry enggak 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 bisa temen-temen aku terlalu tinggi mending cari target lain aja yang lebih masuk akal oke sebentar lainnya itu siapa ya tab coba berapa 83 vardiol vardiol konate konate 5 nah konate ini malah masuk akal menarik cuma 55 juta mungkin malah justru ini target yang menarik menurutku konate konate ntar lainnya yang agak bagus siapa hmm lakroa ini agak murah ronald aduh mal mungkin aku kok lebih sendiru ke konate temen-temen ya konate atau mungkin yang agak mudah sekalian juzko bardiol kalau aku nah guardiol itu soalnya lumayan juga terlihat tuh apa dia strike nya bagus 92 terus sprint nya bagus 90 aggression nya juga bagus 88 terus tadi tackle tackle lumayan defensifnya tapi cuma 75 masalahnya tab coba berapa harga waduh mal mal tab coba jangan mal mungkin konate aja deh konate agak murah cuma 55 juta kemungkinan kurang lebih ya mentok-mentok 73 itu kan nah dia dengan nah speed nya juga bagus konate terus strike nya bagus 89 reaction bagus aggression bagus interception bagus terus tackle nya bagus semua heading juga lumayan defensive awareness lumayan jadi mungkin coba aku kan ambil konate aja deh kayaknya mungkin lebih ke konate coba deh aku kan ambil konate dulu ya 55 tadi ya coba langsung tawar 55 aja jadi nanti ada sisa budget itu kita bisa gunakan untuk perbaiki sektor-sektor lain soalnya kita masih butuh sayap juga butuh sayap butuh striker ok 55 langsung aja to the point aja langsung yuk yuk 55 ibrahima konate gimana wah semua kok mau rigi ya kenapa ya rigi mah bagus banget ya gak tau semua mau rigi tuh naikin deh naikin deh 58 udah 58 58 yuk 59 ya ampun terpaut 1 lu nah 10 yaudahlah terpaut 1 cuma 1 juta yaudahlah oke kita dapet konate lumayan temen temen yes nah akhirnya lebih masuk akal gitu tuh loh ya memang mungkin sisco lebih bagus ya tapi paling gak ya sudah lah 11 12 target target separuhnya lebih bahkan oke aku nego dulu langsung ke konate nego dulu temen temen oke ayo ayo habis itu aku akan coba ke sayap striker sama itu apa namanya bentar kamu aku kasih importance gak apa-apa kali nanti gantian aja lah ya oke 5 tahun oke accept gaji 88 wih nah ini aku suka ini gajinya di Napoli 88 dia mau turun sampai 53 ribu oke langsung deal lah deal langsung sip siap ponate nah ini enak nih udah harganya separuhnya sisco separuh lebih gaji dia mau nurunin nah ini bagus ini oke mentap udah dapet 1 suntikan tenaga di belakang lumayan kan nah sekarang aku mau lihat dulu eh bentar striker kalau mau beli striker nanya beli siapa goyuri goyuri ini lumayan menarik juga goyuri tapi agak mahal ya speednya oke goyuri lumayan sih tapi mahal sih darwin unes wih kok murah darwin unes tapi setipikal sama sidike sih dingin juga sih aku sih bentar bentar Alexander Isaac agak mahal burkart murah oh ini lumayan nih speednya lumayan terus ee lainnya goal control finishing 88 ya 88 shot power 80 long shot 80 oke Moiskin berapa harga wah mahal Julian Alvarez mahal Karim ADM agak mahal juga sih kayak gimana sih ADM tapi ini tipikalnya kayak mokoko sih untuk ADM dia oke oke bagus jumpnya tinggi lumayan nih ADM finishing wih lumayan sih menarik ini aku lumayan tertarik sama ADM ya lumayan menarik ADM sik seteral tua aku males eh tarik enggak enggak sayap kalau sayap siapa Jeremy dok aduh mahal semua ya bingung aku eh eh aduh bingung loh Giovanni Reina ini juga menarik sih Giovanni Reina buat sayap eh buat gelendang serang lebih baik kayak Harit apa Giovanni Reina ya Harit tapi murah kalau Harit murah banget sih ini tapi juga murah lumayan Reina itu lumayan ya oke akselerasi bagus speed oke agility bagus reaction bagus oke vision lumayan ball control nya lumayan bagus dribbling bagus mantep nih short pass nya lumayan bagus long shot short power lumayan sih lumayan sih ini sih tapi speed nya kurang kenteng untuk 83 kalau Harit gimana coba aku lihat dulu ya Amin Harit oh speed nya malah gak lebih kenteng Giovanni Reina sih malahan sih ini memang 76 76 76 sih tapi murah kayaknya kok aku lebih cenderung ke Giovanni Reina tau ya harganya gak terpautnya sekitar cuma ya 12 jutaan ya 12 lebih lah ya anggap aja mungkin 20 tapi dia jauh lebih bagus tuh Giovanni Reina ya aku coba kayaknya kan ambil Giovanni Reina aja deh mungkin masih muda lagi atau subrus light ntar harga wah enggak enggak mahal banget temen-temen coba lah aku ambil Reina aja lah ya Reina aja coba aku kan ambil Reina enggak lah negotiation aja jangan jangan 56 ya coba aku kan tumbalkan kastanyeda tapi lumayan jadi gak lebih murah player swap eee midfield kastanyeda nah lumayan 11,5 oke terus tadi harganya 56 bisa kepegang harga 50 value nya 58 bentar berarti coba aku kasih harga 45 gitu lah ya 45 coba ya udah ya udah yuk 45 plus kastanyeda yuk gimana mahal banget mahal banget mereka mau kastanyeda berarti coba aku 50 50 udah 50 lah yuk yuk 50 50 plus kastanyeda kenapa gak mau sih 55 ayolah lu oh iya bener udah 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 ya aduh semua pada pasang harga tinggi 60 60 udah udah terakhirlah 60 udah lah terakhir 60 kalau gak aku beralih aja lainnya dipikirin dulu katanya ya dipikirin dulu berarti pending dulu pending dulu ya oke udah sekarang ini bentar masih ada banyak waktu aku kan lebih mungkin lebih fokus ke sini dulu aja sebelum menghadapi inter jadi biarkan kita perbaiki squat dulu aja skamakanya agak murah tapi speednya pasti gak kenteng menurutku nah kurang kurang aku kurang menarik itu ya masih itu lebih enak cari speednya kenteng Daniel Malen oke Malen oke mantap finishing lumayan juga sih Malen lumayan sih soalnya dia harga 65 lumayan menurutku Daniel Malen antara Malen atau Guiri mungkin aku sih tapi lebih murah Malen sih lebih murah Malen sih coba lihat-lihat dulu lah ya Gonzalo Ramos oke oke menarik ini Gonzalo Ramos menarik ini karena speed akselerasi sama-sama kenceng agility lumayan balance nya lumayan bagus jumping dia juga lumayan 83 terus strength nya bagus lihat itu dia punya speed strength nya juga bagus 89 reaction nya bagus 87 attacking position juga bagus 85 finishing 83 atau 5 aduh gak kelihatan asli gak kelihatan 85 gak salah heading juga bagus oh ini menarik ini cuma shift tower agak kurang memang tapi menarik sih ini soalnya dia lumayan merata Gonzalo Ramos nya aku lumayan tertarik harganya juga relatif murah ini aku tertarik ini Gonzalo Ramos coba lah ya apa Gonzalo Ramos aja coba lah aku kan tawar 62 200 ya coba aku tawar juga Gonzalo Ramos terus aku tumbalkan last hitage jadi kita punya 3 nanti gantian harus tumbalkan last hitage tapi oke biar swap dulu Striker ya 13.5 tadi berapa 62.5 pernah lebih ya berarti aku kira-kira nambah ya ya 55 lah gak apa-apa mungkin 55 gak tau mau atau gak tuh si Emery 55 ya udah 55 plus last hitage yuk Emery yuk 69 lumayan gak jauh lah gak jauh boleh 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 ini eee turunin 60 eh 60 plus last hitage mungkin mau bisa mau masih tetap ternyata ah coba tambah sedikit lagi tuh 62 ayo ayo Emery yes oke Gonzalo Ramos Ramos beli Ramos oke ini tawar dulu aja langsung akan negotiate dulu aja tapi mungkin harusnya rollnya kalau bisa kasih rotation kalau mau ya soalnya nunggu kita Striker sampai video soalnya oke rotation important mintanya ya udahlah oke gak apa-apa 5 tahun oke accept ya ini juga oke menarik sih ya gak apa-apa lah udah langsung aja kalau gini-gini aku suka sih yang memang yang mau menurunkan gajinya okelah boleh yes sip udah mungkin coba itu dulu soalnya aku mau lihat dulu ee baca kita tiba-tiba naik 98 oh itunya objektifnya berarti sudah terpenuhi ntar aku beli siapa sih tadi loh enggak tuh enggak tuh oh sudah ya sudah 2 saint 3 player from europe kita kan beli konate tadi konate 1 sama gonzalo ramos nanti kalau reina berarti oke mantap nih mantap 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 ntar terus finance nya sekarang jadi berapa nih budgetnya masih waduh 67 tadi sentar tadi reina nge deal harga berapa sebentar 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 reina tuh deal deal nya berapa tadi ya 67 waduh bisa enggak ya berapa tadi reina oh bisa bisa 60 60 bisa 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 tapi habis itu habis kita enggak punya uang lagi kita berarti kalau udah stop selesai berarti yaudah coba gini ini aku next dulu mungkin aku skip enggak apa-apa ya mungkin main lagi sekali lah ya menghadapi ngelawan inter ya coba aja lah ya aku skip aja ya bentar enggak ya enggak pasti harus aku tolak apalagi antara cuma gelebak jadi reject langsung aja oke ya yaudah lah ini aku skip aja langsung nanti kita akan menghadapi inter aja langsung temen 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 ya oke temen temen reina nya ini sudah ada jawaban dari frankfurt dan mereka enggak mau temen temen mereka tetap harus kita 69 setengah aku coba nego lagi tadi deal deal nya enggak segitu coba aja aku kan nego lagi enggak mau aku coba nego dulu kalau enggak mau sudah aku langsung ke harit aja udah gitu aja udah udah gitu aja lah enggak mau kalau segitu ayolah yaudahlah 61 lah 61 setengah kita tambahin 1.500.000 oke udah yuk eh tambah berapa nih 62 62 udah tambah 100 juta terakhir 63 terakhir kalau gak mau sudah kalau gak mau sudah terakhir udah tambah 100 juta lagi udah final answer final answer aduh aduh yaudahlah 63 temen akhirnya yaudahlah nego kalian langsung sama reina semoga ini penambahan yang bagus ya reina konate sama gonzalo ramos ya aku coba rotation dulu aja masih muda kan important mintanya yaudahlah mungkin kalau emang dia mainnya bisa bagus mungkin dia bisa diproyeksikan menggantikan medi 5 tahun pastinya masih muda kok oke set ya oke lah yuk langsung aja gak masalah oke mantap yes semoga naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi itunya apa namanya enggak enggak naik lagi sudah berarti sudah terpenuhi semua kan ininya kan kok belum oh oh iya ding aduh iya ding maksudnya salah aku ternyata aduh salah aku ternyata tapi tadi ya salah juga kalau beli hari salah from europe enggak ding la gonzalo ramos apa nationality nya tunggu 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 gonzalo ramos argentina kan oh portugal iya ding aduh konate aduh aduh iya iya salah salah reina kan dari amerika aduh salah salah kan salah kan wah salah bentar bentar ini harus puter enzo juga argentina salah enggak merahatiin itunya aduh sayang gini gini berarti aku kayaknya harus jual satu dua pemain lagi lah mungkin mungkin untuk tambah dana aku pokoknya beli siapa aja yang dari europe mungkin bisa tumbalkan moyano nanti tapi nanti aja mungkin enggak apa-apa tumbalkan antara moyano atau balutore harga berapa mereka berdua ini 7 juta value moyano 2,2 murah-murah ya gitu aja lah supaya itu ya naik lagi masalahnya supaya terpenuh ya duh salah aku salah salah apa kalau mau ini jual salah satu antara sale maker mungkin sale maker jual terus kita bisa beli 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 satu sayap tapi enggak tahu siapa sih masalahnya oh iya salah kok enggak berarti ini yaudahlah aku skip dulu temen-temen ya sale maker ditawar temen-temen kita lihat sale maker ditawar sama sosiedad coba aku kan nego aja nego terus nanti kita coba cari yang lainnya harganya 39,5 ditawar 47,600 coba aku tawar ke 60 temen-temen enggak tahu mau atau enggak tapi aku belum tahu penggantinya siapa nanti kalau misalkan itu ya oke coba aku akan ke 60 oke yuk 60 juta naik 52 coba nego dulu nego dulu aku turun dikit lah 58 enggak usah pakai eno enggak usah enggak apa-apa remove sell on close enggak apa-apa udah langsung aja yuk submit 58 oke yes kita bisa menjual sale maker 58 juta jadi kita ada tambahan dana mungkin sekitar 60an berarti kita bisa cari nah sebentar 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 dan ini sudah naik ya sudah naik lagi jadi 70 temen-temen ya 10 sekarang nah aku budgetnya sekarang berapa nih 3 juta ya sisa 3 juta tadi ketambah 58 berarti masih punya 61 kurang lebih aku 61 nah coba siapa yang bisa kita dapatkan tapi kayaknya mungkin apa dengan temen-temen ya mungkin lawan internya besok aja deh ya soalnya terlalu lama banget nanti kalau lawan inter soalnya tadi kayaknya terakhir sudah 40 sekian menit nanti misi gini gitu mending ini fokus disini dulu aja aku coba lihat-lihat dulu aja harus carinya dari Europe tapi ya jangan yang dari luar Europe jangan dari Amerika Selatan Afrika Asia sayap berarti carinya wing harusnya sih ini kita enggak ada berarti gini aja coba ini aku skip dulu aku akan coba cari-cari dulu nanti abis itu akan aku lihatkan tapi aku enggak akan eksekusi langsung nah mungkin karena bisa saran sayap temen-temen ya sayap kanan lah seperti itu ya oke temen-temen sudah aku sedang nge-scouting gini pertama ini dan naik lagi ini ya enggak tahu kenapa ini naik terus temen-temen sekarang ini lagi naik terus gini-gini sebentar pertama ini yang iut yang kita ubah posisinya itu sudah jadi ini kita lihat dulu temen-temen ya oke dia dari dm jadi cb dari 61 kita lihat jadi 62 coba ini akan aku promosikan aja temen-temen dan dia akan aku latih jadi ball playing defender aja oke terus satu lagi ini jadi rw oke cam 62 jadi tetap yaudahlah berarti aku latihnya mungkin ke white playmaker mungkin atau support bingger boleh lah oke yaudah ya nah gini udah berita dulu nah ini mogoko ditawar pinjam temen-temen tapi dipinjamnya inter ya enggak mungkin lah enggak lah pasti aku tolak enggak enggak kalau inter jelas enggak lah bercanda ya sebenarnya bisa sih sebetulnya tuh kayak antara inter sama AC Milan tuh sebenarnya banyak sering terjadi perpindahan direct tuh sering ya tapi ya istilahnya kalau di resimnya ramos enggak lah ya kita enggak memperkuat lawan enggak memperkuat rival ini istilahnya malah kita memperkuat rival dan ini coba kalian komentar gimana nih Medi ini sementaranya ditawar 72 juta sama Leipzig gimana eee aku punya ide sebetulnya jadi gini 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 ini Medi bisa kita up kan lagi menurutku mungkin menurutku di kisaran 80-an kepala 8 85 mungkin 80-an 85 mungkin bisa 82 minimal lah naik 20 juta mungkin kisaran 85 gitu kalau misalkan Medi terjual 85 ya Medi 85 itu berarti itu sell maker sudah terjual nah uang kita berarti sebentar sekarang ini uang kita itu cuma 50 kok dikit banget ya 53 anggap ketambahan 80 itu berarti sekitar 130-an temen-temen kurang lebih 130-an itu kita mungkin bisa beli pemain sayap yang bagus banget gitu yang yang bagus banget jadi tadi itu aku sudah sempat nge-scout nge-scout ini ya aku tunjukin ya tapi tadi yang bagus-bagus itu aku skip semua gitu loh aku cari yang harganya terjangkau sama yang nggak dari Amerika Selatan nah ada ini Steven Bergwin tapi ya biasa menurutku Bergwin sekedar kayak ya biasa aja sih menurutku ya bagus lumayan tapi nggak yang terlalu powerful menurutku ya terus Brian Gill nggak sama harganya masuk gitu loh tapi nggak yang terlalu powerful sebetulnya ada nama-nama seperti Federico Chiesa Rodrigo Gus terus ada yang lain-lainnya gitu loh ada Fatih mungkin cepat tau bisa kita datang kan kalau kita jual Medi tapi masalahnya gini ya aku bingungnya kalau kita jual Medi kita nggak punya stok betul-betul jadi Giovanni Reina akan langsung jadi pilihan utama udah udah itu aja atau kalau mau ya kita bisa datangkan 2 jual Medi kita bisa datangkan siapa ini plus mungkin sama Harit mungkin gitu gimana makanya sesudah tapi terlalu banyak terlalu banyak perubahan nggak terlalu banyak perumbakan nggak nah kalau ini ada Pedro Neto ini juga lumayan aku lumayan suka dengan Pedro Neto dia harganya 60 berarti sekitar 71 nah kalau kita jual Medi bisa Pedro Neto lumayan nah dia bagus Pedro Neto bagus sih speednya bagus kenceng terus reactionnya lumayan agility bagus tiga-tiga bagus akselerasi sprint agility ball control juga bagus crossing bagus dribbling bagus finishing bagus wah ini mantap nih nah Pedro Neto nih atau yang kanan tadi aku ada beberapa di kanan tapi beberapa ada yang masih scouting belum jadi Jeremy Doku ini juga bisa kita harga berapa? ini bisa nih kalau mau bisa Jeremy Doku juga kalau jual Medi kembali lagi wah ini ini bagus banget pastinya kenteng banget speednya udah gak usah diragukan lagi telah itu agility speed akselerasi gila banget ini bagus banget ball controlnya juga luar biasa dribbling nah tadi aku ngincer Harvey Elliot juga Harvey Elliot ini agak murah kalau ini 60an ya lumayan lah bagus juga agility bagus bagus-bagus sih Harvey Elliot bagus terus udah selebihnya masih scouting tadi ada Barenet Shea juga ada under Barenet Shea terus ada lupa aku pokoknya ada beberapa scouting gitu aja jadi gini aja udah aku akan akhiri dulu aja episode dari ini nah sekarang kalian komentar tentang masalah Medi jadi gini Medi menurut kalian jual gak? kalau misalkan jual Medi itu menurutku kita bisa beli satu siapa entah terserah nanti tapi paling gak harus kita harus beli Amin Harid soalnya menurutku terlalu berisiko kalau kita cuma punya Giovanni Reina udah soalnya satunya Daniel Maldini berani gak masalah gitu aku takutnya kalau ya masalahnya di Viva ada sederah ACL tiba-tiba Reina sederah ACL bubar kita gak punya AM masalah gitu jadi menurutku paling gak kalau kita jual Medi kita harus beli Harid soalnya Harid murah Harid kira 38 berarti kalau tadi misalkan jual Medi 130 mungkin berarti kita punya budget kurang lebih 90 anggap saja 90 juta ya betul ya anggap saja 90 jutaan 90 juta itu kita bisa ambil entah Doku entah Elliot atau tadi siapa ada ada itu siapa namanya Hudson Oddoi atau ya ini nama-nama ini Pedro Neto mungkin bisa nah menurutku itu bisa ya itu gak tau tapi ini tuh gak tau kepegang harga berapa soalnya itu dia range nya 71 sampai 101 gak tau juga tapi menurutku mungkin bisa lah dapet dan itu objektifnya terpenuhi semua terus ini aku kan coba promosiin satu deh disini yang tadi yang center back aku promosiin kita soalnya gak punya kalau sayap jangan soalnya kita terlalu banyak kita sedang ekspositor daru jiri juga jadi kayaknya aku kan ambil tadi center back coba ini Perez ya Gonzalo Perez ini akan aku promosiin aja promosi senior team ya oke ya jadi kita punya 73 naik lagi bagus nah gini dong maksudnya itu orang kemarin board expectation itu terpenuhi kok nah ini kan lumayan nih tetap punya 1 dan ini current growth nya kita gak boleh lebih dari 15% kita sekarang sudah ketambahan 1% ya soalnya tadi lumayan tapi kita jual pemain terus beli pemainnya dia mau turunkan gaji semua nah udah kayak gini aja teman-teman ya oke yaudah itu kalian komen yang menemukan masalah tadi enaknya gimana terus sebentar aku sebelum aku akhiri aku cek nomor punggu sorry nomor punggu sebentar yang baru-baru tadi yang baru-baru tadi Kona T mana Kona T 3 jangan ya Kona T change get number dulu Kona T kasih nomor rap 12 jangan lah orang bagus kayak 12 aduh tapi nomornya kok penuh semua ya 27 yaudahlah 27 gak apa Kona T 27 terus Peres ini jelas gak kamu jelas aku harus kasih nomor tinggi kamu ya kamu masih muda banget ya 40 berapa 35 35 boleh 35 Peres ya oke terus tadi yang baru lagi ada Giovanni Reina 22 oke sip nomornya KK bekas nomornya KK ini tugas berat bagi Reina mengemban nomornya KK terus Gonzalo Ramos 32 nomor lain gak ada ya yaudahlah 32 gak apa-apa terus kalian tuh apa ya ini mungkin nanti aja deh teman-teman mungkin kelamaan nanti kalau jadi harusnya untuk nganti kitnya itu loh ngedit kitnya supaya jadi body fit bajunya body fit gitu ya nanti aja deh ya satu-satu next episode aja sekalian aku mau liatin si kontrak teman-teman kontrak karena aku belum perpanjang-perpanjang tuh nah ini yang tinggal 11 bulan 11 bulan nih Frimpong segala ini harus diperpanjang nih itu yang penting-penting kan ini paling gabia gak tau tapi mending kan lebih baik diperpanjang dulu lumayan dapet uang sih menurutku mending dijual dapet gratis semua nanti akan aku perpanjang aja tapi ya sabar dulu besok aja next episode usah yaudahlah oke teman-teman ya udah segitu aja next usah nanti kita akan menghadapi Inter Milan teman-teman ya dan ini lumayan sudah naik sebentar cek udah tawaran gak kayak belum sih mesti ya belum belum ya belum main juga soalnya tapi lumayan paling gak sudah naik nih udah tarafnya sekarang mulai naik dan kita-kita sudah beberapa sudah mulai menyelesaikan ini sudah masih oke dan ini butuh satu lagi nanti akan promosi satu lagi supaya biar naik lagi dan ini makanya itu aku butuh satu pemain lagi yang dari Europe supaya ini naik lagi terus brand exposure nanti juga kita kerjakan juga yaudahlah oke teman-teman ya segitu dulu aja kita ketemu lagi besok di seri Alessandria jangan lalu tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye 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 bye